Diduga jalanan licin saat menyalip satu unit mobil box menabrak angkot dari alah berlawanan di jalan raya lingkar timur Cianjur Sukabumi pada kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sopir angkot yang kritis dan dua penumpang angkot yang terluka berat dibawa ke RSUD Cianjur untuk dirawat. Beginilah kondisi mobil angkot Bernopo F1960ZG yang ringsek setelah ditabrak mobil box Bernopo B9279DK dari arah berlawanan di jalan raya lingkar timur Cianjur Sukabumi kamis pagi. Diduga jalanan licin, mobil box yang hendak menyalip ini oleng ke kanan jalan dan menabrak mobil angkot dari arah berlawanan. Ini yang angkot F1960ZG itu posisinya dari arah sana pak, dari arah sana dan si mobil dari arah sini. Nah kondisi si mobil angkel itu menurut supir pengakuannya karena licin jalan, akhirnya dia banting ke masuk jalur orang lain dan akhirnya terjadilah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kecelakaan ini tiga orang terluka, diantaranya sopir angkot kritis akibat terjepit badan depan mobil dan dua penumpang mengalami patah kaki. Ketiga korban luka langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Cianjur untuk dirawat, sedangkan sopir mobil box dalam kondisi selamat. Polisi yang datang ke TKP masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut dan memintai keterangan beberapa saksi.